Oke akhirnya saya juga perubahan yang saya terapkan pada motor Anbag ini dengan menggunakan modul ini modulnya masih tetap sama ya saya gunakan modul alarm untuk mobil diametrik tetap saya pakai kemarin keutuhan dia sudah jadi satu dengan modul sentralok jadi alarm sama sentralok sudah di dalamnya itu masih tetap relay yang saya pakai kemarin tidak ada perubahan lagi sudah injeksi masih di situ ini kita akan tes semua fiturnya jadi sekarang kita mode kunci kita gemuk tertutup ini sudah terkunci dia kalau di parkiran kita mau cari motornya kita pakai lonceng jadi dia akan mencari ini kita matikan gemuk tertutup jadi kalau dipindah-pindah tukang parkir kita nggak bingung lagi untuk mencari motornya dimana terus pengoperasian mode silent kita tekan ini lonceng yang disilangnya maka setiap pengoperasian kita tanpa suara semua jadi kita buka terus kita kunci lagi pakai silent nah disini kalau dia terkunci dia ada edukator lednya ini menyala artinya statusnya ini sudah terkunci dia mode tidur tapi kalau dia bangunkan dibangunkan nanti dia akan alam berbunyi contohnya seperti ini ini sudah kita kunci ya kalau dia dipobol dengan kunci T maupun kunci aslinya dia akan bunyi dia dia tidak mengenali karena kita sudah kunci dari sini kalau mau pakai kunci normal kita bisa menggunakan dengan remote tanpa kunci atau juga dengan kunci normal sekarang kita coba kita start pakai remote ya tanpa kunci kontak ya kita lepas kuncinya terus ini di sini yang saya gunakan fiturnya untuk start pakai remote saya ini berubah lagi berbeda dengan video sebelumnya ini sudah saya sempurnakan lagi jadi pertama kita pencet gembok terbuka dulu ya agak cepat nanti gembok terbuka baru kita lonceng baru gembok terbuka lagi nah dia lima detik baru dia akan menyala normal semua lampu nyala sen kanan kiri menyala nah dia udah normal semua ini jadi kalau kita matikan sama dia tetap di gembok tertutup kita pencet dia mati terus kalau kita nggak mau menggunakan remote kita menggunakan mode normal nah ini kita pasang kuncinya kita gembok terbuka dulu gembok terbuka baru kontak di on sepidu nyala kita start manual nah ini sudah tanpa remote kita pakai mode kunci biasa kalau motornya dibegal kita kasihkan saja sejarah 50-100 meter kita pencet gembok tertutup begini dia akan mati total alarm berbunyi mesin nggak bisa start sama seperti video saya kemarin nah kita pencet gembok tertutup begini ini dia mati nggak lama dia alarm atau menyala nah alarm menyala kalau sudah alarm menyala dia nggak bakalan bisa start sama video saya kemarin yang sebelumnya itu cuman karena sudah malam ini cepat saya matikan karena sangat bersih sekali suaranya sirinya siri ini yang bakas dari mobil saya pasang jadi karena suaranya nggak bisik cepat saya matikan nggak enak sama tetangga jadi bisa kita fungsikan semua ini hanya tetap pakai dua release saja ini sama jeda injeksi jadi semua remote-nya sudah berfungsi semua kalau kita mau pakai remote kita cabut kunci kontaknya kita mengoporkan dari remote semua 100% dari remote kalau kita nggak mau pakai remote kita pakai kunci kontak juga bisa jadi hanya tempat terbuka terus kita on dari kontak setelah seperti biasa nah